Nah ini dia inti kelapa kita sudah siap Sudah agak kering macam ini Kulung lagi Nah ini dia hasil kita Cantik kan? Oke selamat mencoba Hai saya Sandy KL Apa kabar kalian semua? Sarang Heo Hari ini kita buat kue untuk kita mau ngopi Sangat sederhana dan sangat simple Jom Bahan untuk kita mau buat kita punya dadar gulung Atau kue ketayat Kita ada 15 sudu 15 sendok makan tepung terigu atau tepung gandum Kita ada 2 cawan air Untuk kita buat wancuan nanti Kita ada pewarna hijau Ini pewarna terserah Ada gula merah juga Ada kelapa satu buah atau satu butir Dan ada juga satu telur Dan daun pandan sedikit Jom kita buat Kita panaskan air sedikit Kita letak air sedikit Kemudian kita masukkan daun pandan Daun pandan supaya dia wangi Kemudian masukkan juga gula Gulanya ini kira-kira 50 gram atau 100 gram Gulanya ini kita tapis Kita Gula arennya atau gula melakanya sudah kental Kita masukkan kelapa Saya sengaja buat kelapa ini Satu biji ya Satu Satu biji karena Saya mau dia punya inti Banyak Atau kalau tak habis kita boleh simpan inti ini Nah ini dia inti kelapa kita sudah siap Ya Sudah agak kering macam ini Kita sekarang mau buat dia punya kulit Kulit dadar gulung atau Apa Kue ke tayap Kacau sekejap Kacau telurnya sekejap Sekejap Kemudian kita masukkan Terigu Air Kita masukkan satu cawan dulu ya Kalau Terlalu lembek Kita tak payah masukkan semua Ini masih kurang Kita tambah airnya lagi Masukkan juga pewarna Kacau lagi Sehingga dia semua tercampur Ini pewarnanya terserah ya Mau warna merah juga bisa Warna pink bisa Pakai pasta pandan juga bisa Tapi saya tak ada pasta pandan ini hari Jadi saya pakai warna saja Teman-teman Adonan ini kita mau tapis ya Supaya tidak ada Apa Tepung yang berketul-ketul Di bawah Nah ini adonan kita udah jadi Jangan kental ya teman-teman Supaya nanti Kita punya kue ini Tidak keras Jom kita masak Kalau mau yang berpori Besarkan api dulu Kemudian kecilkan Dan Letakkan Kita punya ini Masak lah Ini itu warnanya ceptik sekali Sekarang kita mau letakkan inti di dalam ya teman-teman Ini sesuai selera Kalau mau banyak boleh Mau sikit boleh Kita letak inti macam ini Kemudian kita gulungkan Seperti ini Nah ini teman-teman Ini yang berpori Oke Oke Ini yang terakhir Ini yang terakhir lah Semua sudah kita buat Kita gulung macam ini Kita buat macam ini Kemudian Ambil ujungnya sebelah lagi Kemudian kita gulung lagi Oh panas teman-teman Gulung lagi Nah Ini dia Hasil kita Cantik kan Oke Selamat mencoba Nah ini dia Dadar gulung kita Sudah siap Sudah masak Ya Yang bersatu Kita potong Ini itu lembut Sekalinya Ada yang berlubang-lubang Ada juga yang berlubang halus Ya Mencet cantik sekali Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba